Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa PDIP bisa kalah telah setelah Nasdem Usung Anies Baswedan yang hari ini betul-betul Jakarta menjadi lautan manusia karena Anies Baswedan sedang berpisah tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta tetapi sambutan rakyat yang seperti itu ini betul-betul membuat nyali saya kira ya pesaing-pesaing Anies ini bisa kecut ya dan ya PAN kini deklarasikan ganjar cuma PAN NTT ya bukan PAN Nasional apakah dia dapat green light dari DPP kita tidak tahu tetapi fenomena ini sudah barang tentu layak kalau kita itu juga bertanya ya lalu PAN bagaimana yang dijagurkan oleh PDIP itu apakah setelah nari-nari sekian lama kesana kemari dan menjanjikan nanti tahun 2024 ada presiden perempuan ya kan saatnya perempuan memimpin dan lain seterusnya kemudian juga akhirnya juga nyalinya ciut ya kita tidak tahu yang jelas adalah memang hari-hari ini PDIP itu tampak gusarnya bukan main ya bahkan Pak Hasto Kristianto lagi-lagi Hasto ya itu mencoba untuk membandingkan kinerja Anies Baswedan DKI Jakarta dengan Surabaya Surabaya yang dimaksud itu mungkin adalah wali kotanya ya bukan gubernur ya kalau gubernurnya itu Kofifah ya bukan itu tapi wali kotanya ya netizen ketawa dong ya bandingannya bukan apple to apple membandingkannya itu sebetulnya prestasi Anies Baswedan kalau dilihat dari opini global dan opini nasional dengan Jokowi dan seluruh kabinetnya itu mungkin agak lumayan kalau dibandingkan dengan itu gitu ya dari segi pemberitaan dari segi opini publik dari segi apa itu layak gitu ya tetapi tampak mungkin ini karena kepanikan atau karena gusar atau karena tahu bahwa langkahnya sebagai satu partai besar mungkin dianggap tidak dianggap ya dianggap tidak dianggap gitu ya inilah yang kemudian terjadi itu ya kegundahan itu diekspresikan dalam berbagai bentuk dan apa boleh buat ya kalau memang capresnya Puan Maharani yang muncul di dalam media sosial itu justru yang lucu-lucu seperti bahasa Inggrisnya tidak fasih ya kita sebetulnya maklum aja kalau orang itu enggak fasih bahasa Inggris ya berapa sih banyaknya orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris artinya wajarlah Jokowi juga enggak tapi juga akhirnya bisa jadi presiden dengan caranya sendiri kan tetapi sekarang itu justru yang di upload itu yang begitu-begitu loh kenapa? ya mungkin prestasinya itu yang masih ditanyakan itu nah Nasdem ya punya calon yang sangat potensial Anies Baswedan yang sekarang ini sedang dieluk-elukan oleh seluruh rakyat Jakarta ya menjadi gubernur ya kalau kita lihat itu balai kota penuh dengan manusia bundaran HI juga dan kemungkinan itu hari ini bisa sampai rumahnya itu kayak seperti pakar manusia ya sampai lebak bulus itu ya ini haru biru bukan hanya dari Jakarta saja tetapi dari berbagai kota di seluruh Indonesia ada yang dari Bekasi ya sudah wajarlah ya dari Bekasi dari Tangerang ya dan seterusnya ada yang dari Palembang ada yang dari Kalimantan dan sebagainya semuanya tampaknya sengaja untuk datang menyaksikan tentang hiruk pikoknya orang yang agak mengejutkan pemirsa PAN kini deklarasikan Ganjar sebagai capres dan ini sudah barang tentu gimana ya tetapi kan memang wajar saja karena KIB memang tidak punya calon ya terserah saja mungkin koalisi-koalisianlah yang ada di situ nunggu dawoh atau kalau tidak ada dawoh bagaimana lagi masa nongkrong di situ kan pulang saja kembali ke asalnya kembali ke laptop kata si tukul gitu kan masing-masing berpikir untuk partenya sendiri-sendiri tidak lagi berpikir tentang koalisi itu sebaliknya memang kan kemarin itu ketika Puan bertemu dengan Air Langga Hartarto P3 juga tidak diajak kemudian PAN juga tidak diajak kalau misalnya Puan akhirnya dapat Air Langga Hartarto PDIP dapat Golkar ini sebetulnya kan sudah bagus dalam kalkulasi politik itu sudah sangat bagus kenapa? karena dua-duanya ini ada partai yang terbesar secara nasional jumlahnya bisa mencapai 30% dari total pemilih tahun 2019 itu tetapi kenapa tidak begitu yakin nah inilah masalahnya karena baik Air Langga Hartarto maupun Puan sekalipun panduk sudah diedarkan seluruh Indonesia tampaknya tidak mengangkat juga tidak nendang dalam bahasa betawinya itu nah sekarang ya PAN ya itu tadi ya tetapi ini bukan DPP tetapi Dewan Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Timur NTT deklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden Capres 2024 wajar sekali ya sebetulnya kenapa Nusa Tenggara Timur itu mendukungkan Ganjar Pranowo kenapa bukan tokoh PAN-nya sendiri Zulkifli Hasan atau kenapa bukan Anies Baswedan kan kita tahu basis masa dan religiusitasnya di Nusa Tenggara Timur mungkin juga itu juga nanti Papua itu juga akan cenderung bukan bukan Anies kelihatannya dominan itu Ganjar mungkin Bali juga akan seperti itu ya kan dan plus mungkin adalah Sulawesi Utara itu kemungkinan basis masa dari Ganjar Pranowo kalau Jawa Tengah itu malah belum tentu ya belum tentu Ganjar bisa unggul di sana kalau Ganjar yang maju bisa jadi ya itu tarung sendiri dengan Puan Maharani di Jawa Tengah itu dan mungkin yang menang malah Anies Baswedan itu tetapi kalau di Nusa Tenggara Timur mungkin ya ke sana itu tetapi ini jelas bahwa akan menambah beban pikiran dari PDIP itu sendiri dan mungkin juga Hasto Kristianto akan mengkritisi deklarasi PAN tersebut misalnya dengan mengatakan hei PAN kenapa kamu biarkan itu DPW itu buat deklarasi untuk Ganjar Pranowo itu kan kader PDIP misalnya terus apa yang dilakukan oleh DPP ya bisa salah tingkah juga gitu karena ya gimana Partai PAN ini kan sudah Partai yang bisa dikatakan diambang batas ya salah dalam taktiknya untuk menetapkan capresnya di masa yang akan datang ini untuk Pilpres 2024 bisa dia tenggelam hal yang sama juga akan dialami oleh P3 itu ya sekarang P3 arus bawahnya itu ke Anies ya ini saya dengar dari banyak kalangan termasuk dari PAN ini banyak juga anggota-anggota DPRD itu sudah pada izin sama bosnya bahwa mereka akan kampanye untuk Anies Baswedan coba bayangkan kan mau tinggal apanya gitu kan yang tersisa dari PAN itu tetapi gak tahu kalau untuk Nusa Tenggara Timur ya memang beda ya apa namanya culture-nya itu berbeda itu dan inilah realitas yang memungkinkan atau bisa jadi menjadi akhir dari kejayaan PDIP itu ya mungkin dengan menuanya usia Megawati kemudian dia tidak menemukan calon generasi yang pas untuk itu misalnya bahkan suka digoda oleh oligarkida dan sebagainya tetapi mungkin tetap akan mencalonkan Puan Maharani karena setidaknya kalau toh kalah di Pilpres itu Terah Soekarno masih dominan di PDIP tapi kalau diserahkan ke pihak lain ya sementara Puan mungkin kontribusinya bagi PDIP itu berbeda lah dengan ibunya gitu ya yang berdarah-darah dalam tanda kutip gitu untuk berjuang waktu zaman era Soeharto dulu ya mungkin orang tidak menganggap Puan sebagai sebagaimana orang menganggap ibunya gitu kontribusinya Megawati memang luar biasa untuk PDIP itu nah sekarang PAN sudah deklarasi ya dan deklarasi tersebut dilakukan berdasarkan pada hasil rapat kerja wilayah Rakerwil DPW PAN se-NTT yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2022 yang lalu jadi ini sudah lama pemirsa ya rapatnya Rakerwilnya itu sudah lama tetapi deklarasinya itu baru ya mungkin saling sambil lirik kanan kiri begitu dan akhirnya diputuskan pilih Ganjar Pranowo jadi kalau dilihat dari mana seperti daerah NTT Sulawesi Utara mungkin Bali dan lain sebagainya mana yang dipilih antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo mungkin orang akan memilih Ganjar Pranowo itu kalau orang Jawa Tengah mungkin malah tidak selalu karena orang Jawa Tengah kan yang merasakan bagaimana dipimpin oleh Ganjar Pranowo itu dan ini satu perkembangan yang sudah barang tentu perlu diperhatikan oleh apa namanya PDIP dan Puan Maharani dan seperti dijelaskan juga dari hasil keputusan Rakerwil sebelumnya hari ini sepakat untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres itu ujar ketua DPP PAN NTT Awang Noto Prawiro di Kupang Awang Noto Prawiro kelihatannya orang Jawa ini dan Awang menjelaskan berdasarkan hasil keputusan Rakerwil terdapat dua nama Capres lain selain Ganjar itu adalah Zulkifli Hasan dan Erik Tohir Namun DPD dan DPW PAN NTT sepakat mendorong Ganjar karena beberapa alasan kami melihat situasi dan kondisi dimana masyarakat NTT menyampaikan bahwa PAN sebaiknya segera mengusung Ganjar sebagai Capres kemudian Ganjar memiliki elektabilitas yang lebih tinggi dan dicintai masyarakat NTT itu katanya dan Awang mengaku akan segera membawa hasil aspirasi masyarakat dan kader PAN se-NTT yang mendukung Ganjar sebagai Capres ke tingkat pusat itu padahal kemarin itu rakernas tetapi PAN tampaknya belum berani mengambil satu sikap yang agak solid ada nama-nama yang bejibun banyaknya yang dicalonkan sebagai Capres seperti itu itu sama dengan tidak mengumumkan apa-apa sebetulnya itu karena mungkin sekedar pantas-pantesan saja daripada tidak mengumumkan Capres ya umumkan saja ada sepuluh apa berapa nama yang dikumpulkan oleh PAN itu tetapi jelas bahwa kemampuan dari PDIP betul-betul diuji strukturnya apakah menyerang sana-sini seperti banteng terluka atau banteng ketaton ketika dia merasa dipecundangi kemudian nabrak sana-nabrak sini atau ada strategi tertentu yang memungkinkan dia mengubah strateginya itu karena peta politik itu tidak lagi primordialisme partai yang ada rasionalitas setelah terbukti bahwa PDIP itu menjadi partai yang memerintah itu kan rakyat bisa membuktikan oh seperti ini rupanya PDIP waktu menjadi oposisi kan memang yang didengar cuma suaranya orang tidak tahu persisnya seperti apa tetapi ketika memerintah dua periode oh seperti ini hasilnya dan kemudian rakyat berpikir kembali inilah problem berat yang harus dihadapi oleh PDIP Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh